Pemirsa Jelan Pemilu 2024, Partai Perindo terus mendekatkan diri kepada masyarakat melalui program unggulannya. Salah satunya dengan memberikan kartu anggota berasuransi untuk para kader dan simpatisan. Kartu ini diharapkan bisa melindungi pemegangnya saat menjalankan aktivitas. Pakal calon legislatif DPR RI dari Partai Perindo, Elanur Lelatu Bagus, bersilah turami dan mensosialisasikan manfaat kartu tanda anggota berasuransi kepada pengurus dan bacalik DPRD Partai Perindo di Kecamatan Peleret, Kabupaten Purwakarta. Kartu politik ini memberikan jaminan asuransi kecelakaan kepada pemegangnya. Pemegang KTA Perindo berasuransi tidak dibebani angsuran bulanan atau gratis. Jadi preminya memang tidak ada yang sehingga tinggal mengaktifasi dan mendapatkan manfaat. Misi-misi dari Perindo ingin mensejahterakan dari kadernya atau masyarakat bisa terakomodir dengan asuransi non-premi, tidak bayar. Sementara itu di Kabupaten Dairi Sumatera Utara, bacalik DPR RI dari Partai Perindo turun langsung ke desa Laun Juhar 1, Kabupaten Dairi untuk melihat langsung kondisi warga yang hidup dengan segala keterbatasan. Desa tertinggal ini mengalami kerusakan jalan yang cukup parah yang membuat warga kesulitan dalam beraktifitas. Kita kader Partai Perindo untuk memperjuangkan apa yang menjadi harapan mereka, harapan masyarakat, khususnya soal infrastruktur yang sudah pulang tahun tidak juga selesai-selesai masalahnya. Partai Perindo menargetkan perolehan persentase suara dua digit pada pemilu 2024 mendatang. Target ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudibyo kepada semua pengurus dan kader saat konsolidasi di berbagai daerah. Tim Liputan Ainews melaporkan.